Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku di Randin Channel Di video kali ini, aku akan berbagi tutorial Cara mengirim barang dari 7 ke 7 pakai tagihan Dengan menggunakan anggota open point Kembali aku mau ngingetin lagi Kalau kalian mau melakukan atau mencoba sesuatu hal baru Misalkan kalian mau kirim barang dari 7 ke 7 pakai tagihan Kalian harus mencoba dulu Kirim barang ke temen atau saudara dengan jumlah tagihan yang kecil Atau kalian juga bisa mengirim barang ke customer kalian Tapi yang tagihannya kecil Agar ada terjadi kesalahan atau error Kalian gak ruginya itu banyak Pastikan dulu barang itu diterima Dan dana tagihan itu masuk ke rekening kita dengan sukses Kalau sukses, kalian lanjutkan Kalau ada gagal atau salah Kalian fahami lagi dan cari tahu lagi, belajar lagi Yang pastinya jangan takut untuk mencoba lagi Langsung saja pergi ke Google Chrome Dan masuk ke website MyShip711 Selanjutnya kita pilih garis 3 yang ada di pojok kiri atas Dan klik pergi untuk menjual Kita klik lagi garis 3 pojok kiri atas Dan pilih gabung untuk yang sudah bergabung Dan untuk yang belum gabung silahkan kalian daftar dulu Kalian bisa cek linknya di deskripsi ya Sekarang kita masuk ke anggota open point Dan mengisi nomor telepon dan kata sandi yang sudah didaftarkan Dan sekarang kita tulis kembali kode yang ada di samping kanan Kalau sudah klik kolom berwarna orange Sekarang klik lagi garis 3 pojok kiri atas Dan klik manajemen toko Pilih toko baru Selanjutnya pilih toko check out Masuk ke informasi toko Di sini ada selama penjualan Kita pilih saja permanen Ada atribut toko Pilih toko umum Dan suhu toko Kita pilih suhu kamar Atau kalian mau kirim pembekuan juga boleh Dan selanjutnya kita isi nama toko Atau nama pribadi kalian Ada pembatasan pembeli Kita pilih pembeli tidak perlu menjadi anggota Selanjutnya kalian upload barang Atau produk yang kalian jual Dan mengisi nama produk Lanjut ada spesifikasi produk Kuantitas adalah jumlah barang yang kalian jual Yang kalian kirim Dan harga adalah jumlah tagihan Jumlah pesanan default Itu kita tulis Satu saja Selanjutnya ada status barang Jika kondisi baru Kalian pilih baru Dan ada lanjutkan untuk menambahkan produk Yaitu jika produk kalian itu lebih dari satu Dan sekarang kita mengatur pengiriman dan pengiriman Kita memilih pengambilan di toko 7-11 Dengan jumlah ongkos 35 Dan ongkos ini Nanti bakalan diambil dari jumlah tagihan kita Jadi misalkan 215 jumlah tagihan Diambil 35 Nah sisinya itu yang bakal masuk ke rekening kita Ada biaya pengiriman Di sini penuh ini adalah jumlah tagihan yang kita tuliskan tadi Dan kargo kita tuliskan 0 Deskripsi lainnya ini tidak wajib diisi Kita lewati saja Dan sekarang kita lanjut ke bawah Pengaturan metode pembayaran Di sini aku pilih 3 Kecuali iCast Pay Dan sekarang kita pilih Taruh di rak Konfirmasi Scroll ke atas Selanjutnya kita centang pesanan yang akan kita kirimkan Dan pilih pembayaran cepat Kita pilih pembayaran cepat Dan sekarang adalah setuju dengan persyaratannya Kita centang kotak kecil itu Selanjutnya pilih langkah berikutnya Dan di tahap akhir Kita isi informasi penerima Tulis nama dan nomor telepon penerima Selanjutnya Selanjutnya tulis juga email penerima Selanjutnya pilih toko penjemputan untuk mengisi kode toko penerima Pilih nomor toko Dan tuliskan kode toko 7 penerima Pilih cari Klik alamatnya Jika sudah mengatur toko penjemputan Kita klik kolom kecil Simpan data penerima Ada catatan pesanan Ini tidak wajib diisi Lewatin saja Dan langsung klik mengirimkan check out Pesanan kita telah terselesaikan Sekarang kita koreksi Sudah lengkap ya Oke sekarang kita pilih garis 3 yang ada di pojok kiri atas Dan pilih pesanan penjual Disini kita akan mencetak resi Dan sekarang pilih ambil kode pengiriman Nah jangan salah ya disini ada banyak nomor Nah yang ini adalah nomor resi yang bakalan kita tulis di mesin Ibon Kalian bisa screenshot atau kalian bisa catat di plastik orderan Sekarang kita pergi ke 7-11 untuk mencetak resi Bagi kamu yang baru mampir di channel ini Salam kenal dari aku ya Klik like dan subscribe sebagai tanda dukungan kamu ke channel ini Terima kasih telah menonton Tulis nomor resi yang barusan kita screenshot Atau kita catat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video aku selanjutnya Dan selamat mencoba Dadah Sampai jumpa di video kami